Bahu laweyan adalah salah satu bentuk katurangan yang melekat pada diri wanita. Konon laki-laki yang menikahi perempuan bahu laweyan akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Meski bias gender, kepercayaan mengenai katurangan ini diciptakan untuk mengkondisikan agar seorang pria selalu berhati-hati dan memperhatikan bibit, bobot dan bebeit sebelum memilih istri. Dan bahu laweyan adalah salah satu katurangan yang sangat ditekankan untuk dihindari, karena akan membahayakan nyawa laki-laki yang akan menikahinya. Menurut kepercayaan masyarakat, perempuan bahu laweyan kehidupannya berjalan tidak normal. Hal ini disebabkan karena perempuan tersebut dipengaruhi oleh aura mahluk halus yang sangat jahat. Ia mempunyai berbagai macam keganjilan-keganjilan yang tidak dijumpai oleh wanita normal lainnya. Suasana mistis selalu mengiringi sepanjang hidupnya, seperti tatapan matanya yang kosong, pendiam, dan penyendiri. Meskipun demikian perempuan bahu laweyan biasanya memiliki paras yang cantik, konon ia kebal terhadap serangan berbagai ilmu hitam seperti santet, teluh, dan lainnya. Namun siapa saja yang menjadi suaminya akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, bahu laweyan digambarkan sebagai perempuan dengan ciri khusus berupa toh atau tompel atau tahi lalat besar yang ada di bahu kirinya. Ada juga yang menyebut bahwa bahu laweyan adalah perempuan yang memiliki toh tepat di atas kemaluannya. Ciri lainnya adalah adanya lubang serupa lesung pipit di pipi yang terletak tepat di punggungnya. Ini menjadi tanda langka yang tidak akan dimiliki oleh wanita pada umumnya. Dan ada pula yang menyebut perempuan bahu laweyan memiliki bahu yang melengkung seperti busur panah. Saat seorang perempuan terpilih menjadi bahu laweyan, maka dalam dirinya akan melekat sifat-sifat negatif atau buruk yang membuatnya berbeda dengan perempuan lainnya. Mereka juga cenderung tomboy dan yang pasti tidak akan dapat memiliki keturunan. Dari cerita yang berkembang, meski sosok perempuan bahu laweyan dikatakan sebagai sosok perempuan yang selalu membawa sial atau kematian pada suami atau laki-laki pendamping hidupnya. Namun ternyata hal ini tidak berlangsung seumur hidup. Sebab saat dia telah memakan korban sebanyak tujuh orang laki-laki, maka kutukan itu akan hilang dengan sendirinya. Sehingga saat pernikahannya yang kedelapan, sang suami tidak akan mengalami masalah. Hanya saja perempuan ini tetap tidak akan bisa memiliki anak. Bahu laweyan adalah mitos yang tersebar di masyarakat Jawa. Masyarakat percaya, perempuan dengan ciri bahu laweyan akan menjadi petaka. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan mengenai kebenaran akan mitos tersebut. Akan tetapi, kisah mengenai bahu laweyan ini telah tertulis di salah satu naskah kuno yang berada di Museum Radia Pustaka Surakarta, Solo. Bagaimanakah kisah mengenai perempuan laweyan yang dipercayai sebagai perempuan pembawa kematian? Kisah perempuan laweyan, menurut jurnal The Bahu Laubayan Legend in Photographic Work oleh Rahdan Hutama Putra dan Handri Yotopo. Perempuan dengan bahu laweyan memiliki tanda air sebesar koin di bahu kirinya. Tanda lahir tersebut diakini diisi oleh makhluk takasat mata berjenis hewan melata yang kemudian akan mengelilingi tangannya. Keberadaan makhluk halus tersebut yang membuat seorang perempuan dengan bahu laweyan dipercaya bisa membawa petaka. Jika mereka menikah, suaminya kelak akan meninggal dunia. Akan tetapi, legenda mengenai perempuan bahu laweyan ini tidak terlepas dari kisah Paku Buwono II, yang merupakan Raja Keraton Hadi Ningrat. Dikisahkan pada tahun 1800-an, Paku Buwono II meminta seorang saudagar perempuan yang juga merupakan seorang perajin batik dari laweyan untuk meminjamkannya kuda guna berperang. Kemudian, Raja mengajak saudagar perempuan tersebut untuk tinggal di kawasan kerajaan. Akan tetapi saudagar perempuan itu menolak permintaan Raja. Hal ini menyebabkan Raja Murka, kemarahan Raja pada perempuan saudagar itu berdampak juga pada seluruh perempuan di kawasan laweyan. Pada saat itu, Raja berkata bahwa seluruh perempuan di laweyan akan merasakan siksaan lahir dan batin. Jika perempuan di laweyan menikah, pernikahan mereka tidak akan bertahan lama karena suami-suami mereka akan meninggal dunia. Konon katanya, untuk memutuskan kutukan tersebut pada perempuan bahu laweyan harus menikah hingga tujuh kali. Dalam cerita lainnya disebutkan bahwa pada perempuan dengan bahu laweyan dibelenggu oleh genderuwo. Sebagaimana dijelaskan di serat Witaradia bahwa terdapat genderuwo yang membelenggu Dewi Citrasari. Ayah dari Dewi Citrasari merasa bersedih dengan kondisi anaknya. Dikarenakan sang anak merasakan sakit yang sangat dahsyat sehingga membuatnya tidak dapat berbicara. Kemudian, dia meminta nasihat kepada raja-raja lainnya. Sri Aji Pamasa yang bernama Gandarwaraja memberikan solusi. Bahwasannya sang putri harus diberikan batu mulia trikaya yang dikulum oleh seseorang yang berlidah warna merah agak kehitaman serta ujung yang putih. Tiba-tiba Raja Nusarukmi berkata bahwa anaknya si Kaskaya adalah orang yang tepat. Karena ia memiliki kriteria tersebut. Tak berselang lama, Raden Kaskaya mengulum permata trikaya lalu menyemburkannya ke Dewi Citrasari. Singkat cerita, Dewi Citrasari sembuh dan dapat berbicara seperti sedia kala. Akan tetapi, genderuwo yang ada pada tubuh Dewi Citrasari tidak rela harus lepas dari sang Dewi. Beberapa hari kemudian, Dewi Citrasari menikah dengan Raden Kaskaya. Pada suatu hari, Sri Aji Pamasa bersemadi dan mendapatkan petunjuk bahwasannya terdapat wanita atau perempuan berjumlah 68 yang mempunyai nasib yang sama seperti putrinya. Kebanyakan dari mereka masih anak-anak. Ada juga yang sudah dewasa namun jumlahnya dapat dihitung jari. Mereka juga golongan Sukerta yaitu seseorang yang bernasib buruk. Akhirnya Sri Aji Pamasa memanggil para patinya untuk menemukan 68 perempuan tersebut dan meminta untuk meruat agar tidak berlarut dan terhindar dari malapetaka. Akan tetapi hingga kini belum ada fakta ilmiah yang membenarkan mitos ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Selamat datang di Cantika Heboh Channel Dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inting Tapi berisi yang akan menghibur Anda Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton!